Hai semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik ya Nah, kali ini kita beramai-ramai mau pergi ke perkebunan Untuk mencapai perkebunannya, kita melewati semak-semak dulu Di sini jalannya cukup sempit, jadi harus hati-hati ya Nah, ini sudah sampai aja di perkebunannya Baru aja masuk, kita sudah disambut dengan sayur-sayuran Selain itu, kita juga disambut dengan buah-buahan yang baru aja dipanen Sekarang kita lanjut aja ya cariin buah-buahannya Nah, di sini kita ketemu lagi sama labu yang kemarin Yaudah, kita jalan lagi, kita ke sebelah mana nih kira-kira Nah, kalau di sebelah sini tempat tanaman-tanaman yang masih kecil-kecil Terus di sini juga tempat mencari buah markisah Kira-kira kali ini kita bakalan dapat markisah matang gak ya? Kita bawain anak-anak ke sini dan mereka seneng banget Mereka kelihatan benar-benar antusias Dari awal kita jalan sampai sini mereka tetap seneng Mereka seneng banget nyentuh buah-buahannya Lihat deh, sampai jingkrak-jingkrak tuh Ini juga di depan aku, cantik banget buahnya Nah, sekarang kita ke perkebunan melon yuk Kita panenin buah-buah melonnya Nah, kita petik satu-satu ya Pertama digunting-gunting seperti ini Kalau kita petikin melonnya lebih gampang dengan menggunakan gunting dibandingkan dengan menggunakan pisau Kalau kalian menggunakan tangan kosong cukup sulit ya Karena batangnya ini agak berduri Jadi kita harus lebih hati-hati ya Yuk kita panenin dulu buahnya Setelah ini biasanya buah-buahan yang sudah dipanen itu dibawa ke pasar Ataupun bisa juga dibawa ke supermarket untuk dijual Nah, akhirnya kita dapat lumayan juga Sekarang waktunya kita jalan-jalan lagi yuk Selain kita pilih-pilih buah melonnya Disini juga kita bisa pilih-pilih buah markisa atau buah labu yang sudah matang Kalian bisa petik-petik nih buah-buahannya Kemarin juga aku udah ke supermarket Aku nemuin buah ini dijual disana Karena labunya ini cukup enak ya Makanya bisa dijual sampai ke supermarket besar Di sebelah sini banyak banget pohon tomatnya Ada di depan dan juga ada di belakang Nah, ini dia perkebunannya Bener-bener luas Lihat deh disini ada labu yang gemoy banget Nah, sekarang bocilku memetikin nih buahnya Tapi bedanya kali ini kita potongnya pakai pisau Tadi kita gak sempat ambil gunting di depan Nah, harus hati-hati nih Kita bantuin aja ya buat meganginnya Takutnya nanti buah melonnya malah kepental Nah, ini udah hampir copot Padahal kalau pakai gunting cepet banget copotnya Kalau kalian mau yang manis Kalian bisa cari yang warnanya orange terang Dan ini udah kecopot juga akhirnya Nah, selain melon golden yang bentuknya bulat Disini juga ada melon golden yang bentuknya cinta Atau biasa disebut dengan love Lihat deh Warna yang kita petik lumayan orange dan terang ya Nah, sekarang kita kesebelah Ini dia melon yang berbentuk love Tapi ini belum dibuka ya Yang sudah dibuka itu ada di sebelah sini Nah, kita lihat ya Bentukannya kalau sudah dibuka seperti ini Ini kurang berbentuk Tapi yang ini agak berbentuk ya love-nya Walaupun kurang tajam Cantik juga ya bentuk love Nah, sekarang kita lihatin yang mana lagi nih Oh iya, melon yang berbentuk love ini Lebih mahal harganya dibandingkan dengan melon biasanya Karena prosesnya cukup lumayan lama ya Untuk membentukannya Dan ini harganya kira-kira bisa sampai Rp50.000 sampai ke Rp100.000 Kita disini petikin dulu buah markisanya juga Dapat lumayan banyak ya Anak-anak dari tadi petikin buah markisah di sebelah sana Dan lihat ini punakanku juga lagi asik Makan buah markisanya Lihat deh, mereka sepertinya dapat yang matang Mereka dapat yang matang cuma sedikit Tuh lihat, sampai berebutan kayak gitu Kakak ada-ada saja sampai ngerjain si adik Adiknya sampai bengong kehabisan yang matang Tenang, kita cari yang matang lagi ya Karena cuacanya cukup panas Sekarang kita petikin aja yuk buah melonnya Nanti disini kita makan bersama-sama Nah, ini dia Cukup orange ya warnanya yang di sebelah sini Kita potong dulu Langkainya lumayan susah ya Kalau pakai pisau seperti ini Sebentar, aku potingin dulu nih Nah, udah kecopet juga Sekarang waktunya kita potong-potong nih buahnya Nah, kita potong dan kita bagi ya ke anak-anak Karena kita datangnya agak kesiangan dan cukup panas Sekarang kita nikmati aja ya buah melon yang segar ini Wah, lihat Melonnya terlihat manis banget Di bagian tulangnya ini melonnya cukup terasa manis Dibandingkan di bagian dekat kulitnya Anak-anak siapa yang mau nih buah melonnya Nah, mereka pada mau duluan tuh Nah, sekarang kita potong-potong dan kita bagi-bagi ini Ini buat kakak Terus dipotong lagi Dan ini buat adik Nah, setelah ini kita kupasin ya buah melonnya Ini dia buat adik dulu Nah, di sebelah sini kita bersihin dulu ya bagian bijinya Aku juga mau cobain nih buah melonnya Kemarin juga aku pernah ke perkebunan melonnya Dan rasanya itu sama-sama manis banget Maksud aku dua perkebunan melon yang berbeda Walaupun berbeda Tapi rasanya tetap sama-sama manis Lihat deh Di sini mereka seneng banget makan buah melonnya Mereka ini bocil-bocil yang seneng banget berkebun Daripada di rumah mainin HP terus Mending ke kebun ya Kalau main-main ke perkebunan Kita bisa petik-petik buah-buahan Bisa petik sayur-sayuran segar Dan juga kita bisa lihatin pemandangan yang indah sekali lewat sini Yuk sekarang waktunya kita lihat-lihatin perkebunannya sedikit Di sini juga ada buah jambu Ini sepertinya jambu kristal Selain ada jambu kristal Di sini juga kita bisa temuin buah berbagai macam Oh iya Kalian tahu nggak Labu yang kemarin menjadi pesanan orang Nah, di sini tertulis pesanan Di sini juga ada sayur seperti jagung Jagung ini jagung hitam ya Karena di dalamnya itu warnanya itu hitam banget Dan di sini juga ada tomat Ini tomatnya segar-segar banget Baru habis dipanen Harganya tuh murah-murah juga ya 3000 per kilo Setelah itu di sebelah sini Juga kita bisa metikin buah murbei Atau biasa disebut dengan mulberry Ini lihat Aku dapat yang lumayan hitam-hitam Terus di sebelah sana juga ada pohon murbei Tapi sayang di sini pohonnya itu gundul ya Dimakan sama ulat Dan lihat Ini buahnya cuma sebiji Dan itu rusak ya Nah, ini dia perjalanan pulang kita Tapi tenang Nanti di rumah Aku bakalan bikinin kalian sesuatu Yang pokoknya ada deh Nanti ikutin aku dulu ya Nah, ini dia perjalanan pulang Banyak banget sayur-sayurannya ya Lihat deh Di sebelah sana sayuran semua Ada terong Ada pare Dan ini lagi dimasukin air Supaya tetap subur ya Nah, ini udah sampai rumah aja Dan ini aku lagi gambarin Kalian bunga Dan ini kerajinannya Dari melon tadi Selain dari melon Ini juga dari buah Markisa Sisa-sisa buah ini Cocok banget Buat dijadikan media bermain Nah, kali ini sampai sini dulu ya Semoga kalian sehat Tetap semangat Jangan lupa Like, comment, share, and subscribe Channel ini Supaya semakin berkembang Terima kasih buat semuanya Dadah Sub indo by broth3rmax